Yo 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 guys, kembali lagi bersama Helm Palumura, Andalan Kepalamu Di Helm Palumura, Andalan Kepalamu Asik, keren, agak, gojek, mama, amat Hari ini kita mau mereview, semoga belum terlambat Salah satu helm yang lagi laris-larisnya di tahun 2024 guys Terutama ketika Ramadan kemarin ya Sudah sempat ada di video Youtube dari Helm Palumura Tapi kali ini kita review secara lebih detail Kita bawa versi solidnya dan juga versi bermotifnya Kalian sudah tahu, JS Armor Helm ini teman-teman Diproduksi oleh JS Helmet Helm ini kalian bisa lihat sendiri bagian eksteriornya Pertama kita mau bahas bahan dari material shell alias batoknya Helm ini menggunakan bahan ABS murni teman-teman ya Bukan kaleng-kaleng Tidak kerupuk teman-teman terdengar ya Padat, terbuat dari ABS untuk beratnya Banyak yang bertanya Bang, berat gak kalau pakai JS Armor? Karena batoknya terlihat panjang dan besar Nah, kita langsung timbang saja ya teman-teman Berapa berat dari helm ini? Kita ambil dulu timbangannya ya guys Nah, sudah ada timbangan di depan saya Kita langsung timbang saja Oke Nih, kalian bisa lihat ya di depan ya Kita coba timbang teman-teman Nah, kita lihat Berapa berat dari si JS Armor ini teman-teman ya Ada di kisaran 1241 gram teman-teman ya Bisa kita anggaplah 1200 graman Oke, jadi helm ini beratnya kira-kira di kisaran 1200 gram Kalau begitu kita mau bahas detail dari bagian eksterior Helm ini teman-teman Pertama, dari depan Kalian sudah bisa lihat sendiri Helm ini menggunakan single visor yang berwarna smoke Tapi umumnya, kalau yang versi bermotif Dia dilengkapi dengan visor berwarna silver ya guys Jadi kalau yang polos atau solid Umumnya dia berwarna smoke Kalau untuk yang motif umumnya Dilengkapi dengan warna silver Kalian juga bisa melihat di bagian kiri Maupun di bagian kanan daripada helm ini Terdapat visor stopper Ya, terdapat visor stopper Apa guna dari visor stopper? Yaitu sebagai penahan dari visor kalian Terutama ketika kalian crash Ada benturan Harapannya visornya itu enggak langsung menyentuh di Apa ya? Visor stopper ini yang menghentikan Hentakannya pertama kali teman-teman ya Tak, biar enggak langsung meledak di wajah kalian Oke Berikutnya, di bagian atas Helm ini memiliki ventilasi yang cukup besar Kalian bisa slide untuk mengaktifkan Ataupun menonaktifkannya Tapi langsung bocoran aja teman-teman Karena helm ini sudah pernah saya bedak Meskipun banyak yang bilang ventilasinya aktif teman-teman ya Tapi nanti kita coba buktikan pada bagian IPS CJS Armor ini Kalau saya bilang ventilasinya ini enggak aktif teman-teman Karena meskipun ada lubang udaranya Kartu itu buntu Ya meskipun ini juga kalian bisa slide aktif maupun non-aktifkan Nanti kita buktikan ya Di bagian beda inner Oke Selanjutnya Part berikutnya Di sebelah sini ya guys Ada SNI-nya ya Kalau kalian mau lihat di mana embosan SNI-nya Lalu kita beranjak ke bagian spoilernya nih teman-teman ya Ini nih yang bikin ganteng si Helm DS Armor Yaitu di bagian spoilernya Lain daripada yang lain Tampan banget terlihat look 3 dimensi Untuk spoilernya teman-teman Kalian bisa lihat ya Kas banget ya Enggak ada di helmet-helmet lainnya Apalagi yang harga-harga 200 ribuan Enggak ada nih Yang setampan ini udah 3 dimensi teman-teman ya Nah kita bisa lihat Untuk bagian spoilernya teman-teman Terdiri dari 2 warna ya Pada bagian kiri dan juga bagian kanan Terdapat Variasi Warna hitam Dan untuk di bagian dominan spoilernya Itu mengikuti Warna dari helm ini Contohnya helm ini warna Gorilla Gredov Pada bagian spoilernya pun Juga dominan warna Gorilla Gredov Contohnya ini juga teman-teman ya Warna dasarnya Gorilla Gredov Begitupun juga dominan Warna Gorilla Gredov Pada spoilernya Oke Selanjutnya teman-teman Selanjutnya Selanjutnya Kita masuk langsung saja Ke bagian interiornya Atau di bagian inner dari helm ini teman-teman ya Kita langsung balik saja Kita intim Mulai dari Terlihat ya teman-teman Busa daripada helmet ini Terlihat jelas ya di kamera ya Busa dari helmet ini Kita bisa lihat teman-teman Saya pantau dulu Nah Helmet ini Busanya teman-teman Dominan berwarna Hitam Tapi ada variasi Lis Kulit Disini Ini kulit ya teman-teman Ini variasi lis kulit Nah Meskipun kulitnya Enggak begitu berasa ya Enggak tebal ya Dan juga ada variasi Lis-lis benang Warna putih Dan juga berwarna merah nih Di bagian kiri kanan ya Tapi dominan Warna gelap Hitam Teksturnya Dia berjaring-jaring teman-teman Untuk paddingnya ya Untuk paddingnya Dia teksturnya Berjaring-jaring Tuh Oke Kalian bisa lihat Untuk tali dagunya sendiri Teman-teman Dia menggunakan Sistem Mikrolok nih Kalian bisa lihat tuh Oke Untuk tali dagunya Pakai sistem mikrolok Mikroloknya bagus ya teman-teman Terus Untuk di bagian Busa pipi kiri Dan juga busa pipi kanannya Cukup tebal Tapi teksturnya Enggak padat-padat banget Kalau kita bisa Pencet-pencet Dan ini mudah Untuk dibuka teman-teman Dia dapat dibuka Dia menggunakan Sistem pengancing Berbahan plastik Saya sudah sering mengingatkan Teman-teman ya Kalau kalian mau membuka Kalau kalian mau membuka Padding Yang berbahan Button plastik Seperti ini Harap berhati-hati Jangan sembarangan Narik teman-teman ya Kenapa? Karena sangat mudah Rusak Mau di helem mahal Maupun di helem murah ya Berhati-hati Ini saya lagi coba buka Harus benar-benar Telatan guys ya Jangan sembarangan Tarik kiri kanan Itu Sangat gampang Untuk rusaknya Tapi plusnya Dia gak mudah Berharat teman-teman Kalau bahan plastik Seperti ini nih Ini kita sambil bedah ya guys Tuh bagian kiri kanannya Mudah untuk dibuka ya teman-teman Ini yang saya katakan tadi Lispnya Ada kulit Dan juga Variasi benang Warna putih Dan juga warna merah Untuk bagian Crown padnya Bagian Middle padnya Teman-teman Itu juga dapat Ditarik ke atas ya Dengan cara Pada bagian leher ini Kalian buka aja Lalu kalian tarik Nah Dari sini kita sudah bisa lihat Teman-teman Bahwa Helm ini juga Tidak dilengkapi Dengan Slot Intercom Dan saya mau tunjukkan Kepada kalian Yang tadi saya bilang Ini sudah terlihat jelas Untuk bagian IPS nya ya guys Nah Bagian IPS nya ini Percampuran Warna Hitam Dan juga putih Ini mungkin Mau dibikin dominan hitam Tapi Cetnya gak merata ya teman-teman Oke Nah Pada bagian IPS nya Terlihat ada Embosan JS02 Dan disinilah penentu guys Apakah ventilasinya Aktif Apa enggak Disini memang terlihat Ada lubang Untuk ventilasinya Tetapi Kalau saya raba Teman-teman Ini buntu ya Saya intip Bener-bener intip Ini sekali lagi Buntu Ya teman-teman ya Jadi Kemungkinan besar Angin gak bisa masuk Ya Meskipun ada lubangnya Jadi Saya ambil kesimpulan Ada Ada lubangnya Dipada IPS Tetapi Kita bisa katakan Helmet ini Boon To the two Boon Tuh Gak aktif Sekarang sesi Kita langsung Cobain aja Di kepala teman-teman Helm ini udah Mungkin ribuan kali Saya cobain ya guys Karena helm ini Pokoknya lagi Hits banget Ya Hits banget Langsung aja Kita cobain guys Ya Ini helm guys Saya juga mau bilang ke kalian ya Ini All size Ya All size Fit M To L Jadi kalau ada yang jual Bilang ada M Ada L Ada XL Ya itu hanya dibuat Takkan-akan ada Karena memang ukurannya ukuran tengah guys Jadi bisa berasa seperti ukuran M Bisa berasa seperti ukuran L Tapi saya juga Penjual Saya jujur kepada kalian Kalau helm ini tuh All size Teman-teman Fit M To L Oke Di kepala Cukup nyaman lah Untuk pemakaian sehari-hari Apalagi kalian bisa buka Bagian fading kiri-kanan Dan juga bagian atasnya Dibersihkan dari keringat-keringat kalian Pemakaian sehari-hari Bisa Ya Nggak berat juga Karena beratnya hanya di kisaran 1200 gram-an Cuman memang guys Di bagian pipinya Nggak padat Ya Nggak padat Jadi Kepala saya ini cukup besar guys Kalau saya goyang kiri-kanan pun Masih berasa agak goyang Saya berikan rating teman-teman Untuk helmet ini Dengan budget Harga 250 ribu Sampai dengan 300 ribuan Kalau khusus yang polos Dia 250 ribuan Yang bermotif Dia 300 ribuan Untuk range harga Seperti itu Saya berikan dia Bintang keempat Andalan-andalan Andalan-andalan Kenapa teman-teman Satu Looksnya Kedua teman-teman Dipakai di kepala juga Cocok untuk harian Ya Ringan Dan juga Cukup nyaman Terutama sih looksnya teman-teman Dia unik banget Tampan banget Ya Jadi kalian kalau mau cari Helm GS Armor Guys Silahkan Mampir ke toko Offline Kalau kalian orang tahu Kita ada di jalan Esparman Dan juga di jalan RMR Tadi Nata Dan mampirlah ke toko online kita Terutama di Shopee TikTok Lazada Lengkap GS Armor Kita berikan Harga yang Terjangkau Buat kalian teman-teman Ya Karena ini memang Masih menjadi salah satu Bestseller dari Helm Palumura Jangan lupa Follow juga Atau subscribe Helm Palumura Dengan klik di bawah ini Teman-teman ya Kalau yang mau dirisikan Helm apa lagi Silahkan tuliskan di kolom komentar Sampai ketemu lagi Helm Palumura Andalan Kepalamu Di alam Palumura Andalan Kepalamu Asik Keren Mantap Bonceng Mama Aman Bro Apalagi Bonceng Cewa